Kali ini tim Indonesia ku tiba di provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di salah satu kabupaten termuda provinsi ini, Kabupaten Kulaga Timur. Kami mencoba menuju ke salah satu desa yang kabarnya masih jauh dari sentuhan pembangunan. Di desa Uesi, saya bertemu dengan beberapa pemilik motor yang bisa kami sewa. Menurut mereka, jarak desa yang kami tuju cukup jauh dengan medan tidak mudah. Akhirnya, disepakati ongkosnya 200 ribu per unit motor. Kabupaten Kulaga Timur merupakan salah satu daerah yang sangat diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah pusat. Namun kabarnya, di beberapa tempat masih terdapat desa yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Jadi, kali ini kami akan menuju ke salah satu desa yang ada di kecamatan Uesi, yaitu desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesia Ku. Jarak tujuan kami sekitar 20 km. Jika jalannya bagus, mungkin bisa kami tempuh tidak sampai 2 jam. Namun dengan medan jalan seperti ini, kami tak tahu akan memakan waktu berapa jam. Di beberapa jalur, tanah berlumpur menghadang. Ruas inilah yang menjadi penghambat keluar masuknya hasil bumi warga. Selepas jalan berlumpur, kami ternyata masih harus menyeberang sungai. Sungai ini memang tidak terlalu lebar. Depit airnya juga tidak terlalu dalam. Namun cukup untuk merendam hampir sebagian motor yang kami pakai. Ternyata tak hanya satu sungai saja. Ada sekitar 8 aliran sungai yang mau tak mau harus kami seberangi. Kali ini penyeberangan memang tidak terlihat sulit. Namun jika musim penghujan tiba, warga sering terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa menyeberang. Setelah lebih dari satu jam berkutat dengan jalan berlumpur dan sungai, tak terasa kami telah melewati 4 desa. Tibalah kami di jembatan Gantung. Ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa Likuala Napo dengan 4 desa terakhir hingga kecamatan. Material kayu yang melintang ini sudah sangat lapuk. Menandakan sudah lama sekali tidak mengalami perbaikan. Lubang di sana-sini membuat keselamatan warga yang melintas cukup terancam. Dan kali ini kami memasuki jalur paling sulit. Kami harus melewati lorong hutan yang hanya muat untuk satu motor saja. Ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Jadi untuk sampai ke desa Likuala Napo, kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat satu motor ini. Dan di sebelah kanan saya adalah jurang yang kedalamannya bisa ratusan meter. Jadi di beberapa titik penumpang harus turun demi alasan keselamatan. Sudah tidak terhitung berapa kali kecelakaan yang terjadi di jalur ini. Hutan yang rimbun di sebelah kanan kami membuat pengguna jalan sulit melihat bahwa terdapat jurang menganga. Hilang keseimbangan berarti memangut menyambut. Sebelah kiri kami adalah tebing, sebelah kanan adalah jurang. Kecelakaan bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi pengguna jalan. Kerusakan motor kerap kali terjadi. Jalan setapak yang melengkung membuat mesin motor mengalami pergesekan dengan permukaan tanah. Ini membuat mesin sering mokong. Duduk di atas motor melintasi jalan seperti ini membuat kami cukup kewalahan. Maludin yang sudah beberapa kali melintas masih merasakan bahwa jalan ini sangat menyusahkan. Setelah mengambil nafas sejenak kami pun melanjutkan perjalanan. Dari sini desa Likuwala Napo sudah dekat. Hanya mendaki satu bukit lalu kami pun akan sampai. Setelah hampir tiga jam perjalanan akhirnya kami sampai di desa paling ujung dari kecamatan Wesi. Desa Likuwala Napo. Memang pantas disebut yang paling ujung karena letak desanya ada di atas bukit. Yang ketinggalannya itu kira-kira lebih dari seribu meter di atas permukaan laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan ke sini. Inilah desa Likuwala Napo. Desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 17 km persegi. Akses yang jauh dan sulit membuat harga segala kebutuhan warga meloncat jauh. Untuk mencari makan saja, warga sering merasa kesulitan. Saya pun bertamu ke rumah Nurlela. Biasanya mencari makan merupakan tugas ibu-ibu di desa Likuwala Napo. Kami tidak akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, melainkan mencarinya di danau. Apa yang mereka cari sebenarnya sangat sederhana. Danau ini merupakan habitat siput. Sebenarnya siput ini bisa dijual. Di kota, saya kerap menemui siput ini dengan harga yang lumayan tinggi. Satu kilogramnya bisa mencapai 10 ribu rupiah. Belum lagi permintaan yang cukup besar karena ketersediaan siput sedut masih langka. Dalam satu hari berburu siput, ibu-ibu ini bisa mendapatkan minimal 2 kilogram per orang. Jika mencari setiap hari dalam seminggu, tentu akan sangat menguntungkan jika bisa menjualnya. Namun apadaya, keadaan desa Likuwala Napo yang jauh bahkan dari pasar kecamatan membuat warga tidak mempunyai pilihan. Jika menjualnya keluar, ongkosnya lebih mahal daripada untung yang akan didapatkan. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi tadi aja saya baru dapat sangat sedikit. Bentuknya kecil dan dia tuh adanya di bawah-bawah lumpur. Jadi benar-benar harus teliti. Belum lagi airnya yang sangat dingin. Dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam. Jadi harus hati-hati melangkah. Biasanya mereka lebih suka mencarinya di sungai. Namun saat musim hujan seperti ini, debit air menjadi tinggi dan akan sangat menyulitkan mereka mendapatkan siput. Di danau ini saja sudah termasuk dalam. Di beberapa titik kedalaman bisa mencapai 2 meter. Jalanan rusak, rusak diangkat ke sini, di bawah sini. Bahan makanannya. Jadi kita cari siput saja baru bisa makan. Setelah merasa cukup, kami pun segera keluar dari danau. Airnya yang sangat dingin membuat tubuh kian kaku. Dan tangan sulit digerakkan. Satu wadah siput yang kami dapatkan kali ini termasuk banyak. Dengan jumlah ini, Nur Lela bisa memanfaatkannya untuk makan 6 kali dalam 2 hari untuk seluruh anggota keluarganya. Umur desa Likualanapo sejatinya lebih tua dibanding umur kabupatennya. Desa ini telah menjadi desa definitif sejak tahun 2002. Sejak dahulu, masyarakat telah mencoba segala jenis bibit pertanian. Mulai dari padi, jagung, merica, coklat, dan apapun yang bisa mereka tanam. Namun hingga sekarang tidak ada yang berhasil mengangkat perekonomian mereka. Mulai tahun 2015, warga beralih menanam nilam. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nilam ini benar-benar tanaman yang sangat mudah ditanam, mudah dipanen, dan mudah pula dijual. Panennya pun cukup dengan menggunting batangnya. Nilam setinggi 30 cm biasanya adalah yang paling baik. Karena dia akan menghasilkan aroma yang lebih wangi. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak kama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini kami beranjak ke tempat penjemuran. Dalam sekali panen, warga bisa mendapatkan minimal 1 ton daun nilam. Memang kalau beli sendiri nggak bisa? Tidak bisa karena hasil kurang sekali, Bu. Menunggu saja dari hasil nilam. Kasian kita petani. Mengharap saja dari hasil. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur masih bisa bertani nilam. Warga biasa bekerja seharian penuh di kebun. Berbatang-batang nilam selalu penuh dan siap untuk diolah. Namun, akhir-akhir ini, mereka harus merasa was-was setiap hari. Karena hujan bisa kapan saja turun. Nilam yang basah akan menurunkan kualitas aroma. Benar saja, belum selesai bekerja, hujan langsung turun yang membuat kami harus berhenti. Cuaca menjadi kendala yang sangat besar bagi para petani ini. Karena nilam tidak bisa diproses jika basah. Jadi kalau hujan seperti ini, terpaksa kegiatan dihentikan dan menunggu sampai matahari muncul kembali. Bekerja sebagai petani nilam membutuhkan banyak tangan. Seluruh anggota keluarga biasanya terlipat. Jika orang tuanya bekerja di kebun, anaknya lah yang melakukan penyulingan atau sebaliknya. Seperti Gandhi, laki muda ini bertugas sebagai penyuling di keluarganya. Menyuling adalah tugas yang paling membutuhkan tenaga besar. Gandhi harus menggotong berkarung-karung nilam yang sudah kering dan memasukkannya ke dalam ketel. Satu ketel ini bisa menampung puluhan karung. Proses pembakaran akan berlangsung selama 12 jam ke depan hingga suhu di dalam ketel mencapai hingga 100 derajat Celcius. Harga nilam memang cukup tinggi, tapi prosesnya agak lama. Untuk mendapatkan tetesan pertama itu kami harus menunggu sekitar 2,5 jam. Tapi untuk mendapatkan full minyak semua yang tadi dari daun yang kami taruh di ketel itu bisa makan waktu seharian. Setelah 12 jam pembakaran, barulah minyak nilam bisa diambil. Sebenarnya pekerjaan ini cukup berat untuk Gandhi. Seharusnya, dengan umur yang masih terbilang muda, tugasnya adalah menuntut ilmu di sekolah. Kenapa enggak lanjut sekolah? Karena orang-orang tidak mampu. Tidak ada tempat tinggal, barulah kan kita sudah sekolah di sini. Tidak ada SMA. Hanya saja yang ada SMA di sini. Tidak ada SMA di sini.